Berkarir sejak tahun 1980-an, sebagai penyanyi dan pencipta lagu, sampai sekarang ini Odi Agam sudah banyak membuat karya lagu yang menjadi hits di tanah air ini. Meski sudah bertahun-tahun menjalani profesinya itu, Odi Agam tak pernah berhenti berkarya. Buktinya saja, saat ini pria keliheran 19 Maret 1953 itu, meluncurkan single duetnya dengan penyanyi baru bernama Alma Filia, bertajuk Begitulah Cinta. Lagu Begitulah Cinta merupakan lagu milik Fina Panduinata yang ia ciptakan sendiri. Namun ketika ia berduet dengan Alma, Odi Agam mengubah aransemenya menjadi lebih menarik. Ini duet lagu Begitulah Cinta, ciptaannya Bang Odi Agam di-recycle. Dulu penyanyinya awalnya Fina Panduinata sama Harvey Malehola. Terus pernah juga di-recycle juga oleh Harvey dan Sheila Maji. Kali ini kita bikin bersih kita sendiri, agak sedikit motown, agak sedikit sampai ngebeat lah. Ya, sebelumnya di aslinya sih pakai orkestra, DMS, ya slow lah. Kalau ini kan ada bagian tertentu, di tengah-tengahnya kita uptime pro gitu. Dengan meluncurkan single duet bertajuk Begitulah Cinta milik Fina Panduinata, Odi Agam ingin mempopularkan kembali lagu-lagu tahun 80-an. Alma pun mengaku sudah sejak lama menyukai lagu-lagu milik Fina. Lantas apa yang membuat ia memilih Odi Agam untuk menjadi rekan duetnya? Aku sih suka lagu ini dari dulu, dari SMA. Dari SMA aku suka banget lagu ini. Sama temanku suka nyanyi-nyanyi. Terus yaudah kemarin kan aku udah beberapa kali recycle lagunya Faris, lagunya Barjo. Ini sih sebenarnya kebetulan aja dibawain oleh Fina juga. Jadi kesannya kayak aku spesialisasi si recycle lagu Fina, padahal enggak juga memang aku suka lagu ini. Dan dua suka Mbak Fina juga. Iya, iya aku maksudnya. So gay, enggak apa-apa bagus, menurutnya bagus. Oke terus suka lagu ini, akhirnya terus aku mikir mau recycle lagu ini duet. Tapi duetnya sama siapa ya? Terus aku mikirin kenapa enggak langsung sama penciptanya aja gitu.